ya kita gabung sama teman-teman yang udah kumpul ini ya Pak inilah anak-anak yang ikut kegiatan sehari-hari di sini ada grup lukis menari masak tadi ada kelasnya macam-macam jadi ada penari pelukis juru masak ya ya terus apalagi yang belajar bahasa Inggris tapi bu Puto ini teman-teman ini berasal dari mana saja sebenarnya mungkin kenalkan dari ujung dari dari mana Jember Jawa Timur jauh amat namanya Jonny yang di belakang ada dari Singapadu dan pasar dari sini dari Karangasem kedewatan Kintamani ada juga yang Banyuwangi ada tapi sebagian besar dari Bali sini ya tapi Bu Puto yang selalu mengusip hati saya adalah Bu Puto dengan Bu Puto yang kondisinya seperti ini juga mau membantu teman-teman lain atau orang lain banyak orang yang fisiknya ya seperti saya tapi tidak mau meluangkan waktu pikiran kenapa sih Bu Puto mau susah-susah ngurusin teman-teman seperti ini mungkin yang normal bukan tidak mau tapi belum tahu caranya Pak ya kalau di sini kami kan berjuang Pak dengan senasib tapi tanpa bantuan gini Bapak kayak Pak Cok yang mungkin berjuang kami di sini nggak ada artinya jadi masih banyak orang belum tahu caranya untuk turut membantu ya tapi apapun juga ya kami pasti terinspirasi lah ya bagaimanapun juga Bu Puto dengan segala keterbatasan mau berbuat sesuatu sementara masih banyak orang yang sebenarnya punya kemampuan tapi menurut Bu Puto itu belum tahu caranya bukan tidak mau ya bukan tidak mau ya mudah-mudahan dengan nonton acara ini kemudian tahu caranya hari ini saya bawa sahabat saya pernah tampil di acara kick and di juga namanya siapa Pak Cok atau Aji Cok ya kalau itu namanya Pak Krishna tapi mungkin kita minta Aji Cok ini Aji Cok apa kabar selamat sore ini saya dengar anda sudah banyak nih sama istri ya bantu teman-teman di sini ya ya Aji Cok ini kan waktu saya datang ke Bali anda bilang nggak boleh sendirian saya harus nemenin terus saya bilang saya mau datang ke teman-teman di Yayasan Senang Hati saya mau ikut katanya gitu kan iya nah tadi bisik-bisik Mas Andi boleh nggak saya memberikan bantuan bantuan apa tapi saya lihat ada dua karung apa yang dibawa ini coba jelasin apa yang anda bawa dua karung ini ya kebetulan ini Bu Puto saya dengar Bang Andi ada acara di sini akhirnya saya sendiri apa ya membawa misi dari ibu ibu jeruk karena Bu Puto sempat bilang kalau sempat mau ngambil ada sesuatu yang ibu istri kumpulkan selama kurang lebih beberapa bulan itu ada berupa berapa ya apa ya kulit kopi ya kulit kopi jadi ini sebenarnya amanah dari istri ini amanah dari istri nah kebetulan ada Bang Andi ada acara kesini sekalian istri bilang titip sekaligus bungkus kopi karena bungkus kopi boleh lihat ya bungkus kopi Oh memang diminta ya iya untuk apa untuk tas untuk tas memang sudah pernah buat tas ya sudah pernah disana ya mana contohnya ini oh ini boleh lihat iya iya oh jadinya ini ya ini siapa yang buat ini ini salah satu kuang jahit mana Dewi oh Dewi yang buat ya hebat jadi ini penting sekali dong artinya ya iya ini sudah beberapa bulan oh bulan iya tuh bayangin di tengah kesibukan istri Anda dia masih mau ya ini dua karung ini dua karung Aji lihat ini dari kerajinan Yayasan Senang Hati Aji dari Krishna siap mensupport untuk menjual produk ini tuh jadi boleh dijual wah Krishna siap menjual produk ini produksi sebanyak banyak tuh udah dikasih bahan baku kalau jadi dikasih tempat untuk jualan di Krishna iya terus ada beberapa juga ini ada apa sesuatu ini support dari Krishna karena saya dengar dari ibu ada perbaikan apa ya gedung serbaguna ya mudah-mudahan untuk ibu dan Yayasan Senang Andi ini bermanfaat untuk kita semua iya dan kesana akan selalu bantuan berupa apa ya ibu Putu coba bacakan mungkin teman-teman ingin tahu iya tolong ibu Putu mungkin dibacakan saya serahkan ke ibu Putu semoga bermanfaat mungkin coba dibaca mungkin ya dikasih 5 juta untuk bantuan terima kasih banyak ya jadi ibu Putu ini sudah kami bocorkan ke Haji Cok bahwa di tempat yang baru katanya gak punya tempat untuk balai latihan jadi tadi Haji Cok bilang lagi ke saya boleh gak saya yang bantu nah hari ini ya teman-teman Haji Cok membantu 75 juta agar mimpi punya tempat untuk balai latihan bisa terwujud ya terima kasih banyak nih Haji Cok atas kebaikan anda ya nah mungkin ibu Putu apa pendapat anda tentang bantuan ini mau diapain ini terima kasih banyak jadi yang lain semangat gak ya senang ya ada yang memperhatikan jadi tidak sendirian ya untuk wujudkan cita-cita ya keindahan berbagi kerukunan dan kerjasama serta perbuatan baik bagi sesama merupakan contoh nyata yang baru saja kita saksikan mudah-mudahan dari tampak siring di Giyanyar Bali ada inspirasi yang membuat anda juga melakukan hal yang sama hal yang positif untuk sesama dan di akhir acara ini saya akan membagikan satu buku bagus dari Gede Prama judulnya Pencerahan dalam Perjalanan menyirami bibit-bibit kesembuhan keteduhan kedamaian dan ini bisa anda dapatkan dengan mengakses kickandy.com akhir kata semoga apa yang saya sajikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua sampai jumpa satu hal yang saya kagumi dari sikap mereka adalah rasa cinta pada tanah air dua komunitas yang saya temui di provinsi Bali masing-masing telah menunjukkan kecintaan mereka pada negeri ini dengan cara yang berbeda pada hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus lalu komunitas Yayasan Senanghati bersama-sama sejumlah penyelam profesional melakukan pengibaran bendera merah putih di perairan Tulamben Karangasem, Bali sementara anak-anak di desa terpencil itu melakukan pengibaran bendera di puncak Gunung Batur Kintamani Kabupaten Bangli perayaan sederhana namun penuh hikmat sebuah cermin kecintaan mereka pada negeri ini penyelamaran terapak sejenen McDonald's bergaven berikan Ahh sejenen orang